MENGEJAR CINTA DUDA TAMPAN Bab 9 Berisik Pekik Dimas sambil menutup kupingnya yang terasa sangat penging mendengar jeritan Caca. Om Dimas ngapain masih disini buruan keluar. Teriak Caca sambil menurun-nurunkan bajunya. Gak perlu teriak, kamu pikir aku budek. Ucap Dimas dengan kesal. Dan juga kamu pikir aku enfesu lihat kamu seperti itu. Cibirnya lalu berjalan keluar kamar mandi. Jadi bener dugaan gue waktu itu, dia gak nientuh gue waktu di apartemennya karena emang dia gak enfesu sama tubuh gue. Gumam Caca memikirkan ucapan Dimas. Segitu datarkah bodi gue sampe tuduren gak enfesu lihat gue hampir begini. Gumamnya lagi sambil mengetuk-ngetukkan jarinya pada dagu. Hem kayaknya gue mesti rajin fitness nih buat bentuk bodi biar gak kaya triplek begini. Ceklek. Caca keluar kamar mandi dan melihat Dimas yang duduk di sisi tempat tidur sambil menyilangkan sebelah kakinya dengan bertumpu kaki satunya. Siapa yang menyuruhmu masuk kesini? Tanya Dimas dengan nada dinginnya. Om bisa gak nanyanya tuh santai dikit gitu. AC disini tuh udah dingin jangan buat makin dingin napa. Tawar Caca sambil cemberut membuat Dimas semakin menatapnya dengan tajam. Iya-iya tadi tuh di toilet bawah penuh jadi Caca disuruh makek toilet di kamar Aiden, tapi Caca gak tau kamar Aiden yang mana. Dulu waktu Caca kesini, gak terlalu enge posisi dan warna pintu kamar. Dan Jenar cuma bilang pintu biru tanpa ngasih tau kanan atau kiri. Lah pintu kamar om kan sama kaya Aiden biru juga jadi yaudah karena Caca udah kebelet jadi main masuk aja. Jelas Caca dengan cepat lantaran mendapatkan tatapan tajam dari Dimas. Apa mata kamu tidak bisa membedakan antara kamar pria dewasa dan anak-anak hem? Tanya Dimas lagi dengan tatapan lebih tajam. Harusnya kamu bisa mikir mana mungkin kamar Aiden beraroma seperti ini dan memiliki desain seperti ini. Tambah Dimas tak habis pikir bisa-bisanya Caca tidak bisa membedakan kamar anak-anak dan bapaknya. Untung aja gue masih bisa tahan gak hilf tadi. Batin Dimas menggerutu dalam hati. Bohong bila Dimas tidak benfesu saat melihat Caca dalam kondisi seperti tadi. Pura cuek dan dingin agar bisa segera keluar dari kamar mandi tanpa menanggung malu. Ya maaf om, namanya juga udah kebelet om. Ucap Caca cemberut malah semakin membuat pikiran Dimas traveling kemana-mana. Pergilah sebelum moodku semakin buruk karenamu. Seru Dimas dengan nada dingin dan datar. Namun di dalam tidak sedingin itu. Bentar dulu, sebelum Caca keluar Caca pengen mastiin satu hal dulu sama om. Ucap Caca sambil berjalan mendekat ke arah Dimas. Mau ngapain kamu? Seru Dimas sedikit panik karena melihat Caca semakin mendekat ke arahnya. Om beneran gaen fesu lihat bodi Caca. Emang bodi Caca terlalu datar ya? Tanya Caca dengan wajah serius dan terus berjalan perlahan mendekati Dimas. Menurutmu? Tanya Dimas balik dengan nada datarnya berusaha menutupi degup jantungnya yang semakin tak karuan rasanya. Caca? Pekik Dimas terkejut kala Caca kini malah mendudukan diri di peengkuan Dimas. Caca cuma penasaran aja om. Ucap Caca mengalungkan tangannya pada leher Dimas. Haruskah Caca jadi model dulu agar om bisa tertarik dan enfesu lihat Caca? Lanjutnya membuat Dimas semakin gusar lantaran kini wajahnya dihadapkan dengan deda Caca. Turun Caca. Seru Dimas berusaha menurunkan Caca dari peengkuannya namun Caca malah semakin erat mendekap lehernya. Entar dulu om? Menurut om Caca harus bagaimana agar om bisa tertarik sama Caca? Apa Caca harus membeli obat pembeser ini dan ini agar bodi Caca gas sedatar ini? Tanyanya beruntun sambil menunjuk beberapa bagian dari tebuhnya. Dimas menarik napasnya dalam-dalam lalu segera menghempaskan tebuh Caca ke erjangnya. Kalau kamu tidak mau keluar biar aku yang keluar. Ucap Dimas dingin lalu ia segera keluar dari kamarnya. Hemper cuma gue morbanin harga diri buat goda kayak tadi kalau nyatanya dia emang gak tertarik sama bodi triplek. Gumam Caca lesu sambil menatap langit-langit kamar Dimas. Kamu lama banget sih Caca dari kamar mandi. Tanya Jenar saat melihat Caca menuruni tangga dengan langkah gontai. Si Hana sama yang lainnya pada kemana? Tanya Caca malah balik bertanya. Udah pada balik, kamu sih lama banget ditungguin gak turun-turun. Ujar Jenar. Seriusan pada ninggalin gue. Tanya Caca terkejut. Ya udahlah gue juga balik sekarang. Ucap Caca. Udah malam Caca, mending kamu nginep di sini. Ujar Jenar. Tante mau nginep sini. Pekik Aiden senang. Eh eng, enggak sayang bu, bukan begitu. Ucap Caca terbata langsung menatap tajam ke arah Jenar. Gak apa-apa sih Caca, sekali-kali. Lagian juga bahaya balik udah jam segini mana mobil kamu masih dubengkelkan. Ucap Jenar. Tante tidur sama Aiden aja ya 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 ya. Ucap Aiden girang. Tapi, please. Ucap Aiden memohon membuat Caca tidak tega. Baiklah. Kata Caca pasrah. Yeay. Aiden langsung mendekap Caca dengan erat. Sekarang Aiden juga punya mama jadi gak akan ngerebut mominya tewin J. Ucap Aiden terkekeh membuat Jenar dan Caca malah merasa nyeri di hatinya. Yaudah Aiden kamu bawa mama kamu ke kamar ya. Tante Jenar mau ambil baju ganti dulu untuk mama Caca. Ucap Jenar terkekeh. Jenar sialan. Ucap Caca tanpa suara ke arah Jenar. Ayo tan. Aiden langsung menggandeng tangan Caca untuk kembali menaiki tangga. Ceklek. Aiden dan Caca masuk ke kamar Aiden bertepatan dengan Dimas yang baru keluar dari kamar mandi yang berada di dalam kamar Aiden. Dengan bingung. Papi kok di sini? Tanya Aiden dengan bingung. Ehem. Kamar papi ada yang makek tadi. Jawab dikas berusaha setenang mungkin berusaha menutupi rasa terkejut dan groginya. Siapa? Tanya Aiden bingung namun Dimas hanya mengedikan bahunya cuek lalu ia segera keluar dari kamar Aiden setelah sesaat beradu pandang dengan Caca. Sedangkan Caca hanya diam dengan berjuta pertanyaan di otaknya. Ngapain om Dimas di kamar Aiden? Ngapain om Dimas dari kamar mandi? Bukankah dia udah abis mandi? Gak mungkinkan dia abis anu. Gumam Caca yang otak mesumni mulai kambuh. Tante kenapa? Tanya Aiden yang melihat Caca menggeleng-gelengkan kepalanya. Eh enggak kok. Jawab Caca menyengir. Cah, ini baju ganti masih baru kok. Ucap Jenar memberikan satu set baju tidur kepada Caca. Yaelah Jega harus baru juga kali, kaya sama siapa aja sih loh. Ucap Caca terkekeh. Hehehe bukan gitu Cah, kamu lihat badan kamu sama badan aku sekarang bedanya jauh. Ucap Jenar terkekeh karena semenjak dia hamil berat badannya naik drastis. Sayang, panggil Arya sedikit berteriak memanggil Jenar. Di lantai dua ada enam kamar ya. Kamar Arya, Dimas, Bian, Aiden. Dua kamar kosong yang satu akan dijadiin kamar baby twin dan satu lagi masih kosong. Yaudah ya aku balik ke kamar dulu, bayi besar udah manggil. Ucap Jenar sambil berlari membuat Caca dan Aiden tertawa geli melihat tingkah Jenar. Setelah Jenar pergi, Caca dan Aiden segera membersihkan diri dan berganti pakaian lalu tidur. Aiden pengen seperti ini terus. Gumam Aiden dalam hati saat ia memejamkan matanya sambil mendekap Caca dengan erat. Menikmati usapan-usapan halus di kepalanya dari tangan Caca. Kamu masih beruntung meskipun mami kamu gak ada tapi kamu masih punya papi dan orang-orang yang begitu menyayangimu. Semoga kebahagiaan selalu menyelimutimu sayang. Gumam Caca dalam hati sambil membelai rambut Aiden. Sekarang Aiden juga punya mama jadi gak akan ngerebut mominya atau Winje. Hati Caca begitu nyeri kalah mengingat apa yang Aiden ucapkan tadi. Segitu senanglah Aiden dengan dirinya. Om Duda bukalah hatimu untukku, aku janji akan memberikan kasih sayang kepada kalian berdua dengan full gas setengah-setengah. Batin Caca lalu ia segera ikut berlabuh ke alam mimpi. Hari demi hari berlalu, Caca semakin jarang menunjukkan batang hidungnya lagi di depan Dimas. Bahkan kala Aiden menghubunginya pun ia jarang mengangkatnya sehingga membuat Aiden dan Dimas bertanya-tanya mengapa Caca seolah menghindarinya. Papi nyebelin. Pekik Aiden saat berada di meja makan hingga membuat semua terkejut dengan Aiden yang tiba-tiba berkata seperti itu. Aiden! Ucap Dimas menatap tajam ke arah Aiden. Kenapa sayang? Tanya Tamara lembut. Gara-gara papi, Tante Caca gak pernah kesini lagi dan juga Tante Caca jarang bales wa Aiden oma. Ucap Aiden dengan seendu. Mungkin dia sibuk. Ucap Dimas dingin. Tante Jenar kenapa gak suruh Tante Caca kesini lagi sih? Ucap Aiden menatap ke arah Jenar. Tante Cacanya lagi sibuk sayang. Ujar Jenar lembut. Sibuk apa? Tanya Aiden. Sibuk pacaran. Jawab Bian asal ceplos hingga membuat kedua orang langsung menatap tajam ke arahnya. Lah kenapa pada ngeliatin gue kaya gitu sih? Anak tuyul sama bapak tuyul jelos. Ucap Bian terkekeh. Kemarin gue lihat dia sama kakaknya si Jenar di kaf. Dan kayaknya mereka lagi ada projek. Ujar Bian menjelaskan. Maksud om Bian apaan sih? Kata Aiden yang gak ngerti. Hai sedasar anak tuyul. Intinya Tante Caca kamu itu lagi sibuk. Ucap Bian penuh penekanan. Klunting. Anggap aja suara pesan masuk. Dimas segera meraih HP-nya yang berada di saku jasnya. Sedetik kemudian matanya sukses membolakala melihat foto yang dikirim oleh seseorang melalui pesan wa. Dimas berangkat sekarang mah, pah. Ucap Dimas berpamitan kepada Tamara dan Adi. Aiden kamu bareng om Bian ya papi buru-buru. Wajar Dimas dibalas anggukan pasrah oleh Aiden. Anak tuyul bapak lo kenapa? Tanya Bian kepada Aiden. Kayaknya kesurupan dukun dari online. Jawab Aiden cemberut. Khas Aiden gak boleh gitu ah. Kata Tamara namun juga ikut terkekeh membayangkan sikap jelous Dimas kala mendengar ucapan dari Bian tadi. Dari mana kamu mendapatkan foto-foto itu? Ucap Dimas dingin kepada Yuda. Saya mendapatkannya dari akun Instagramnya tuan. Jawab Yuda sambil menundukkan kepalanya. Kenapa gue gak pernah kepikiran kesana ya? Gumam Dimas dalam hati. Lalu di mana dia sekarang? Tanya Dimas. Hari ini dia ada kuliah sampai jam 3. Sorenya dia akan bertemu dengan Tuan Fahmi. Jawaban dari Yuda mendadak langsung membuat hati Dimas bergemuruh. Di mana? Tanya Dimas sambil mengepakkan tangannya. JFK dan resto. Jawab Yuda. Pergilah. Dan cancel meetingku nanti sore. Ujar Dimas. Ta, tapi Tuan, pertemuan Tuan nanti sore itu sudah ditunda 3 kali. Ucap Yuda dengan suara beratnya. Pasalnya pertemuannya dengan klien nanti sore itu sudah direncanakan dari beberapa hari yang lalu setelah 2 kali gagal. Hai, ya sudah lah kau atur dan pindah lokasi. Ucap Dimas dengan menghela nafasnya kasar. Baik Tuan. Ucap Yuda lalu ia segera pamit keluar. Dimas kembali membuka layar HP-nya melihat-lihat kembali foto yang dikirimkan oleh Yuda saat ia sedang sarapan. Sejak kemarin memang Dimas memberi perintah kepada Yuda agar mencari tahu kesibukan Caca. Mendengar anaknya yang terus merengek membuat kepalanya pusing makanya ia sampai rela menyuruh Yuda mencari tahu keberadaan dan kesibukan Caca. Padahal Mahdai sendiri yang pengen tahu, pakai alasan Aiden. Sit, bisa-bisanya dia berpakaian seperti ini. Gumam Dimas kesal hingga membuat giginya bergerutuk. Dimas begitu kesal melihat foto-foto Caca yang berpose dan berpakaian yang menurutnya terlalu terbuka dan mengnolda. Caca, kenapa kau itu lama-lama membuat otakku jadi gila. Pekik Dimas sambil mengusap wajahnya dengan frustasi. Caca begitu terkejut saat tiba-tiba ada sebuah jas bertengger cantik pada pundaknya. Om Dimas. Pekiknya kala Caca menoleh ke belakang dan melihat Dimas tengah menatapnya dengan tajam. Jaga mata kamu. Ucap Dimas dingin dan tajam kepada Fahmi yang tengah duduk di depan Caca. Hahaha. Kau itu lucu sekali, siapa kamu tiba-tiba datang dan merusak acara kami. Ucap Fahmi tersenyum sinis kepada Dimas. Om apa-apaan sih? Malu itu dilihatin orang em, ucap Caca dengan suara pelan karena kini dirinya tengah jadi tontonan pengunjung kaf. Kamu juga buat apa kamu pakai-pakaian seperti ini ha? Bentak Dimas emosi melihat baju yang Caca kenakan sangat jauh dari ekspetasinya. Bagaimana tidak jauh coba, bila biasanya Caca yang dikenal Dimas suka memakai jeans panjang dan kaos atau kemeja serta jaket kulit. Karena memang Caca terkesan tomboy suka naik motor. Tapi apa yang dilihat Dimas hari ini sangat mengejutkan. Caca memakai R0K pendek di atas lutut dan atasan Sabrina sehingga membuat bahunya yang mulus terpampang nyata, dan juga jangan lupakan rambutnya yang sengaja ia kuncir samping sehingga memperlihatkan leher jenjangnya. Dimas aja yang melihat dari kejauhan langsung frustasi apalagi Fahmi yang sedari tadi berada di depannya dan Dimas yakin mata Fahmi pasti sudah berkeliaran kemana-mana. Batin Dimas Wooo santai bro, jangan kasar sama cewek. Ucap Fahmi Diem kamu Tunjuk Dimas tepat di depan wajah Fahmi, lalu Dimas segera menarik Caca untuk keluar dari kaf. Kak Fahmi maaf ya. Nanti Caca telpon Teriak Caca sambil berjalan setengah berlari mengejar langkah Dimas yang panjang. Om lepasin i, Ucap Caca mencoba melepaskan ceklan tangan Dimas namun cekalan itu sangat erat hingga membuatnya susah untuk melepaskannya. Masuk Tita Dimas dingin setelah membuka pintu mobilnya. Gak mau, Caca tadi bawa mobil sendiri. Ucap Caca cemberut Masuk Pekik Dimas sekali lagi membuat Caca semakin memberengut kesal, lalu mau tak mau ia masuk ke dalam mobil Dimas. Om ini apa-apaan sih? Dikata Caca ini kambing apa main tarik-tarik kayak gini. Sakit tau gak? Ucap Caca dengan kesal membuat Dimas menghela nafasnya dengan kasar. Jadi ini yang kamu lakukan setelah beberapa hari menghilang hem? Tanya Dimas dengan tatapan mata tajamnya. Bukan urusan om. Seru Caca membuang muka. Coba bilang sekali lagi bukan urusanku. Ucap Dimas yang kini sudah mendekatkan wajahnya pada Caca sehingga membuat Caca gugup. Mi, memangnya kenapa sih om? Memangnya kenapa kalau Caca pakai-pakaian kayak gini? Bukankah om sendiri yang bilang kalau bodi Caca itu rata? So biarin aja Caca pakai baju begini juga toh gak akan ada yang tergoda kok. Celote Caca sambil memanyunkan BBR-nya, otak kamu itu di mana sih hah? Ucap Dimas menyentil kening Caca. Auhu sakit enjir. Ucap Caca yang langsung menutup mulutnya sendiri karena keceplosan. Ups. Ucapnya lagi. Coba bilang lagi. Dimas semakin menatap tajam kepada Caca. Auhu ah. Caca sendiri juga gak tahu di mana otak Caca. Ucap Caca kesal dan membuang mukanya. Caca anindita. Bentak Dimas untuk kesekian kalinya. Om Duren. Bentak Caca balik tak kalah keras. Caca gak tahu nama lengkap om Dimas jadi gak apa-apa ya Caca panggil gitu. Ucap Caca lagi dengan suara pelan lalu sedetik kemudian kembali menatap Dimas dengan tajam. Astaga. Ucap Dimas memicit pelipisnya. Benarkah aku jatuh cinta sama wanita seperti ini? Gumam Dimas dalam hati lalu ia menyandarkan kepalanya pada kursi mobil dan memejamkan matanya sejenak. Kepalanya mendadak sakitannya berdebat dengan Caca. Jangan pernah berpakaian seperti ini lagi. Ucap Dimas dingin. Kenapa? Tanya Caca dengan wajah datarnya. Kenapa? Ucap Dimas memicinkan matanya. Lalu kenapa kamu memakai pakaian seperti ini? Tanya Dimas balik. Caca mau jadi model biar om mau ngeliat Caca. Maminya Aiden seorang model kan? Jadi Caca juga mau jadi model biar bisa kaya dia. Caca berharap om bisa buka hati buat Caca setelah nanti Caca terkenal seperti mantan om. Ucap Caca begitu yakin dan bersemangat. Au iau sakit anji air. Pekik Caca spontan dan langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Mau sampai kapan itu mulut terus bicara kasar begitu. Ucap Dimas memberikan tatapan intimidasi kepada Caca. Lagian om kenapa doyan banget sih nyetil jidat Caca. Emang gak sakit apa? Kesal Caca. Pokoknya aku gak mau ngeliat kamu pakai baju kaya gini lagi di depan pria lain. Tegas Dimas lagi. Emang om gak suka lihat Caca begini? Tanya Caca mengedipkan sebelah matanya. Caca. Seru Dimas. Apa sih om hobi banget sebut-sebut nama Caca terus? Jawab Caca. Om, tatap deh mata Caca. Ujar Caca dengan serius. Om lihat mata Caca baik-baik. Caca sayang sama om dan Caca sayang sama Aiden. Caca mau jadi maminya Aiden. Sudah cukup lama Caca menunggu dan berusaha buat dapetin hati om, tapi belum juga berhasil. Om kasih tau Caca bagaimana caranya agar Caca bisa ngebuka hati om Dimas buat Caca. Ucap Caca. Dek. Jantung Dimas berdegup begitu kencang kalah matanya menatap mata Caca. Tidak bisa ia pungkiri lagi memang ia sudah jatuh hati kepada gadis di depannya ini. Namun entah mengapa lidahnya begitu keluh setiap kali ia ingin menjawab ucapan Caca. Tolong beritahu Caca kalau om sudah jatuh cinta sama Caca. Atau tolong beritahu Caca kalau om sudah jenuh dengan usaha Caca. Tambahnya. Buat apa? Tanya Dimas. Biar Caca bisa mencoba move on dari om dan mulai membuka hati Caca buat orang lain lah. Jawab Caca santai. Apa maksud kamu membuka hati buat orang lain? Ucap Dimas tidak suka. Ada kalanya Caca capek ngejar om terus. Caca kan cewek om, Caca juga pengen dikejar. Ucap Caca cemberut membuat Dimas menyunggingkan sedikit senyumnya hanya sedikit lalu ia segera mengubah ekspresinya menjadi datar kembali. Om, kok Caca ngerasa kalau om itu sudah mulai tertarik ya sama Caca, tapi kenapa om gak mau jujur sama Caca? Kata Caca menatap wajah Dimas. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Tanya Dimas. Sikap over om kepada Caca yang buat Caca mikir kayak gitu. Ngapain om marah-marah ke Caca karena Caca pakai baju kayak gini? Kenapa om marah-marah sama Kak Fahmi? Tanya Caca beruntun. Sudahlah, masuk sana. Ucap Dimas menghela nafasnya enggan untuk menjawab pertanyaan Caca. Om jawab dulu kalau om memang sudah mulai tertarik sama Caca. Ucap Caca merengek seperti anak kecil. Masuk Caca. Aku harus pulang. Seru Dimas karena mereka berdua sudah hampir 2 jam di dalam mobil di depan rumah Caca. Gak mau om harus jawab dulu kata-kata Caca tadi. Ucap Caca tegas. Ya udah kalau kamu gak mau turun aku akan bawa kamu ke apartemen. Ucap Dimas mengancam. Ngapain om mau bawa Caca ke sana lagi? Toh om juga gak akan ngapa-ngapin Caca kan kayak kemarin. Ucap Caca memanyunkan BBR-nya. Hah. Dimas terkejut mendengar penuturan Caca. Kenapa dia gagui apa-apain malah kecewa astaga. Gumam Dimas menggeleng-gelengkan kepalanya. Om gak mau masuk mampir dulu ke rumah Caca. Tanya Caca mengalihkan pembicaraan. Misal mau PDKT gitu sama camer. Ucap Caca lagi terkekeh membuat Dimas semakin gusar. Caca. Tekan Dimas menatap ke arah Caca. Kap. Caca menyambar sekilas BBR Dimas sebelum ia turun dari mobil. Dimas yang mendapatkan sambaran sekilas dari Caca merasa terkejut dan langsung melongo. Dasar gadis nakal. Ucap Dimas tersenyum sambil menyentuh BBR-nya yang sehabis disambar oleh Caca. Di sini sikap Caca itu tegas dan gresif memang, tapi dia bukan murah N. Caca hanya gresif sama Dimas karena Caca tahu Dimas itu pria dewasa bukan ABG lagi yang pacarannya hanya sebatas pegang tangan dan catingan. Makanya Caca gresif agar Dimas tertarik dengannya. Caca bukan orang munafik yang pura-pura kalem hanya untuk menarik perhatian laki-laki. Dia memang barbar dan pecicilan jadi dia tambahin sedikit agar sif kepada Dimas.